Hai rasnya ke pantun kemawan gitu pantun boleh boleh calon guru ini tuku melon karoaki hehehe hehehe takbo Oh saya nanti saru nanti saru ya meloni yuruh mesti loh didengarkan dulu aku ngerokannya kuduh ya hei kuduh apa kudus mau romongan mbak oh iya ayo tuku melon tuku melon karoaki para penonton lagi panjir dengan kata rezeki amin terus aku ya di pantun ke gempak dalang mas apa itu kok ini ya di pantun ini ke pantun ya ke semarang terus ke Mekah apa itu mbak Dalang ayo kita menikah hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabatku dimanapun anda berada baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri jumpa lagi dengan Om Tris CMKM sudah seharian saya tidak membuat video teman-teman maunya semangat membuat video setelah melihat pentasnya mas akbar pada tanggal 17 itu untuk mengulas sebuah video tetapi karena ada juga banyak banyak yang komentar kok seperti itu ya hehehe komentar yang miring terhadap eee saya pohon mbak Birgita ya mbak Birgita hehehe dia namanya orang banyak yes kita harus belajar maklum ya teman-teman saya bacakan dulu ini ada satu komentar ya teman-teman ini komentar dari mas Puryanto yanto biuh ngelok komone kok sadis-sadis mento mas Tris lewang Birgita sama nikah itu sahabat sama akbar juga bersahabat Birgita juga teman curhat mereka kalau di panggung Birgita bikin pantun seperti itu semua cuma guyon dan bersandiwara di atas panggung Birgita sudah punya pacar cintai akbar yosek panggah niken iki yang nonton kok komone sadis tenan kasihan mereka lagi berkarya dan mencari nafkah mbok yosek santai kasihan mereka biarlah mereka bebas berkarya oke seperti itu dari mas Puryanto yanto ya terima kasih mas Puryanto yanto sudah lengkap ya tentunya kepada para netizen indahnya janganlah seperti itu ya terus manfaatnya itu apa sudah dijelaskan oleh mas Puryanto yanto kemudian ini pendapat dari saya kalau seperti tidak boleh rintang kairu dihujat berikir underwarning dihujat siapa-siapa mintur dihujat terus kira-kira siapa siapa yang jadi bintang tamu yang yang ideal kemudian si siapa Mbak Lucy Brahman juga seperti itu ya ya sisi lain Mbak Niken Salindri juga belum mau gitu loh selain itu kan tidak semua yang nanggap itu mampu untuk ngangkat Mbak Niken Salindri gitu loh teman-teman yang jelas Mbak Niken Salindri sampai sekarang belum mau jadi ada beberapa acara beberapa hari yang lalu saya katakan bahwa sebenarnya juga Mbak Niken Salindri gitu loh tetapi setelah digandengkan dengan Mas Akbar tidak mau apapun alasan tidak mau itu teman-teman masih belum mau karena kita tidak tahu sudah urusannya masing-masing ya oke ya kemudian teman-teman saya berbincang-bincang dengan ya acara kemarin menurut saya mas gareng saja itu sepel banget dengan Mas Akbar salam ya kemudian astabrata tentunya ya sindin-sindin astabrata sebetulnya harus banyak belajar ya seperti kemarin Mbak sepahanggul itu bagus ya tolong aku bagus ya Mbak ya namanya Mbak Birgita jelas kan dia juga Sarjana Seni tentunya banyak pengalaman karena sudah sering ketemu dalam besar Pak Cahyo kemudian Mbak siapa itu Mbak Birgita itu kan dengan sudah lulus SN Sarjana Seni tentunya dia juga pengen berkibar seperti siapa-siapa itu pengen ngerek benderanya dikala diundang seperti jadi bintang tamu kemarin tentunya ingin memberikan kontribusi saya jauh-jauh didatangkan saya dianggap dipilih untuk didatangkan harus memberikan sesuatu gitu loh termasuk guyon-guyon kemarin kemudian ya seperti introsa tadi kemudian mengartikan astra berata dengan seperti itu itu cara teman-teman bahwa di dunia panggung masih ada gimmick gimmick itu pura-pura ya seperti iya tapi itu hanya satu pura-pura untuk mengubah suasana biar menjadi meriah biar menjadi menghibur gitu kemudian teman-teman dan sahabat aku tuh senangnya kalau saya lah ya kayak perlawak tuh ya nggak usah lama-lama kemudian kalau ada bintang tamunya terus melawak sambil menyanyi senang saya jadi nyanyi-nyanyi kemudian diselani lawaan nyanyi-nyanyi akhirnya menjadi menurut saya ya tapi makanya kemarin mas jajak itu setelah sudah sepilan dengan Ras Akbar kemudian memanggil Mbak Anggun memanggil Mbak Birgita diajak Guyon terus Mas Akbar yang memberikan komando dan sekarang selanjutnya Mbak Anggun seperti itu ya itu itu menghibur teman-teman saya di lokasi itu sangat senang penontonnya antusias melihat ya penontonnya terlihat senyum-senyum memperhatikan betul-betul menikmati betulnya oke teman-teman yang bisa saya sampaikan bahwa kemarin kolaborasi antara Kari Jajak dengan Mas Akbar kemudian Mbak Birgita Mbak Anggun sangat mewarnai dipintas kemarin tentunya semakin banyak bintang tamu-bintang tamu yang bervariasi dipanggil tentunya akan membuat lebih bagus berwarna dan tidak mengusankan itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semangat untuk astabrata semangat untuk Mas Gareng Jajak Mbak Anggun Mbak Birgita ya demikian teman-teman terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya berikutnya